Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan keputusan itu, karena kayak nanti apakah nanti dia bisa langsung dapat kerja, dan bagaimana nanti keluarganya, nah ini apakah termasuk sesuatu yang zolim atau seperti apa sih? Dalam perusahaan itu kan ada kode etik, ada aturan-aturan yang harus dijalankan oleh semua. Nah Islam itu mengajarkan kedisiplinan kepada Tuhan, sebab kalau manusia tidak ditegakkan aturan, maka manusia itu selalu melampaui batas, selalu akan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Maka oleh sebab itu, coba lihat ajaran Islam, sebelum datang aturan kaitan hukum, penegakan hukum, yang dikedepankan dalam Islam itu edukasi. Membina, mendidik, mengasuh seperti itu, baru datang kaitan dengan hukum. Udah diasuh, udah dididik, udah dibina, tetap aja melanggar, baru turun hukum. Kita praktekkan ini, jadi bagi para pemimpin di kantor-kantor, didiklah anak buah kita. Karyawan-karyawan kita. Islam diturunkan itu bukan hanya sebatas mendentakan hukum, tapi Islam diturunkan itu untuk mengedukasi, untuk mendidik, untuk membina. Akan tetapi tetap saja ada manusia yang sudah dibina, melanggar. Disitulah pentingnya hukum, maka hukum itu ibarat pagar. Nah maka oleh sebab itu, ada kan yang disebut dengan warning ke-1, warning ke-2, nah itu kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Intinya, bahwa pemimpin pun belajar menegakkan hukum. Emang pahit dirasakan, pahit sekali dirasakan menegakkan hukum itu. Maka di dalam Al-Quran, kaitan dengan hukum itu, janganlah kalian punya perasaan, jangan terlalu baper. Jadi kita dalam menegakkan hukum, ya pada gilirannya, kita harus ditegakkan. Supaya menjadi pembelajaran baik yang bersangkutan, baik juga untuk orang lain. Ketika perusahaan kita lemah dalam penegakan hukum, itu nanti akan menjadi budaya yang tidak baik. Contohlah, misalnya, kalau kita ke kota Hongkong, mau buang bekas cangkang permen saja, pasti kita nggak berani. Kenapa? Penaltinya misalnya 5.000 dolar. Kita akan hati-hati. Kenapa? Di sana penegakan hukumnya tinggi. Nah, tapi kita di Indonesia, gampil aja kita, karena nggak ada penegakan hukum yang kuat. Nah, perusahaan yang baik Islam mengajarkan. Pembinaan kita kedepankan, tapi pagari dengan hukum. Maka hukum itu jangan dimainkan, supaya kokoh dan kuat. Jadi, antara edukasi dan pembinaan dengan hukum itu menyatu. Maka akan menjadi perusahaan yang hebat, perusahaan yang kuat. Mentalnya kuat karena pembinaan, kuat karena aspek hukum yang dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kaitan dengan masalah penegakan hukum di kantor kita masing-masing.